Siapa Yesus itu? Dia adalah anak Allah yang mencurahkan roh kudus Membaptis kita bukan dengan air seperti Yohanes Tetapi dengan roh kudus Yohanes membaptis orang Tapi tidak mengampuni dosa Tidak menyelamatkan orang itu Yohanes hanya membaptis dengan air biasa Tetapi Yesus ketika dia datang Dan ketika dia naik ke surga Dia mencurahkan roh kudus Karena itulah baptisan Dalam nama Yesus adalah baptisan yang menyertakan roh kudus Ketika itulah seorang yang dibaptis Dalam nama bapak, putra, dan roh kudus Seperti anda sekalian yang ada di tempat ini Yang sedang beribadah kepada Tuhan Atau mungkin juga ada beberapa yang masih simpatisan Atau kategumin Ketika dibaptis Roh kudus dicurahkan Roh Allah Tidak hanya mengampuni dosa Tetapi memberi kita hidupnya Allah sendiri Karena setiap kali ekaristi kita rayakan Korban Kristus yang mencurahkan darahnya di salib Yang menghapus dosa kita Dan yang menjadikan kita anak-anak Allah Kita imani Kita rayakan Kita hayati kembali Dalam nama bapak dan putra dan roh kudus Damai besertamu Para saudara yang terkasih dalam Kristus Selamat pagi Bacaan Injil pada hari ini Mewartakan kepada kita Siapa Yesus itu Dia adalah anak domba Yang dikorbankan Untuk Menghapus dosa dunia Percaya Percaya akan kuasa Yesus yang mampu Mengampuni dosa-dosa kita Mari Pada awal ekaristi ini Kita menghadap Allah dengan penuh keberanian Dengan penuh keyakinan Bahwa kalau kita bertobat Tuhan Pasti mengampuni Semua dosa kita Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Dalam Gereja Katolik Kita sering melihat Gambar Anak domba Juga seringkali Pintu tabernakel Ada Relief Anak domba Dan masih ada di banyak tempat lain Semuanya itu Mendapat inspirasi Dari bacaan Injil Hari ini Pada hari ini Kita mendengar Kesaksian dari Yohanes Pembaptis Yang mengatakan Kepada murid-muridnya Lihatlah Anak domba Allah Yang menghapus Dosa dunia Apa artinya Yesus itu Anak domba Allah Bagi orang luar Tentu aneh Bahwa Yesus Digambarkan Seperti anak domba Allah Tapi bagi kita Yang mengenal Perjanjian lama Yang tahu Sejarahnya Bangsa Israel Kita lebih mengerti Anak domba Allah Mengingatkan Kita Pada Perjamuan Paskah Orang Yahudi Setiap tahun Orang Yahudi Memperingati Pembebasan mereka Dari Perbudakan Di Mesir Dengan Merayakan Paskah Suri hari Sekitar Pukul 3 Anak domba Disembelih Lalu Dipanggang Lalu Lalu ketika Matahari Sudah terbenam Mereka Berkumpul Untuk Merayakan Perjaman Pasca Yang dimakan Waktu itu Antara lain Dan yang terpenting Adalah Anak domba Yang dipanggang Itu Anak domba Ini mengingatkan Mereka Pada Anak-anak Domba Yang Disembelih Ketika bangsa Israel Mau lari Dari Mesir Waktu itu Tuhan Memerintahkan Bangsa Israel Supaya Masing-masing Keluarga Menyembelih Anak domba Lalu Darahnya Dioleskan Pada Pintu Rumah Maka Ketika Malekat Maut Yang akan Membunuh Anak-anak Sulung Orang Mesir Akan melihat Ada darah Anak domba Lalu Malekat tahu Ini rumah Orang Israel Maka Dia lewat Anak-anak Sulung Bangsa Israel Diselamatkan Karena Darah Anak domba Anak domba Itu Dikorbankan Disembelit Dimatikan Dibunuh Tetapi Dia berjasa Bagi anak Sulung Israel Itulah yang Diberingati Bangsa Israel Setiap tahun Para saudara Yang terkasih Injil Yohanes Ingin Membandingkan Yesus Seperti Anak domba Itu Yesus Digambarkan Seperti Anak domba Allah Yang dikorbankan Di kayu salib Dan Darahnya Menghapus Dosa dunia Seperti Darah Anak domba Menyelamatkan Anak-anak Sulung Bangsa Israel Dalam Injil Yohanes Yesus Disalib Pada Waktu Orang Yahudi Sibuk Menyembelih Ribuan Anak domba Untuk Merayakan Pascah Sementara Disini Ada Ribuan Atau Belasan Ribu Anak domba Disembelih Dan Darahnya Mengalir Disalib Di Bukit Golgota Anak Domba Allah Yaitu Yesus Juga Dikorbankan Disalib Dan Darahnya Menghapus Dosa Manusia Karena Itu Juga Dalam Injil Yohanes Ketika Yesus Bergantung Di Kayu Salib Kakinya Tidak Dipatahkan Sementara Dua Penjahat Yang ada Di kiri Kanannya Kakinya Dipatahkan Tapi Karena Yesus Digambarkan Sebagai Anak Domba Pasca Yang Tidak Boleh Ada Cacat Celannya Yang Tulangnya Harus Utuh Maka Kaki Yesus Menurut Injil Yohanes Tidak Jadi Dipatahkan Inilah Yang Kita Imani Yesus Adalah Manusia Yang Dikorbankan Allah Karena Cintanya Kepada Kita Allah Mengorbankan Anak Tunggalnya Untuk Wafat Secara Kejam Di Kayu Salib Agar Darahnya Kematiannya Menghapus Dosa Dunia Inilah Yesus Yang Kita Imani Sebagai Penebus Kita Sebagai Penyelamat Dunia Tapi Tidak Hanya Itu Tidak Cukup Yesus Hanya Menghapus Dosa Kita Itu Baru Separuh Itu Baru Setengah Jalan Dalam Injil Yohanes Hari Ini Diwartakan Lebih Lanjut Siapa Yesus Itu Dia Adalah Anak Allah Yang Mencurahkan Roh Kudus Membaptis Kita Bukan Dengan Air Seperti Yohanes Tetapi Dengan Roh Kudus Yohanes Membaptis Orang Tapi Tidak Mengampuni Dosa Tidak Menyelamatkan Orang Itu Yohanes Hanya Membaptis Dengan Air Biasa Tetapi Yesus Ketika Dia Datang Dan Ketika Dia Naik Ke Sorga Dia Mencurahkan Roh Kudus Karena Itulah Baptisan Dalam Nama Yesus Adalah Baptisan Yang Menyertakan Roh Kudus Ketika Itulah Seorang Yang Dibaptis Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Seperti Anda Sekalian Yang Ada Di Tempat Ini Yang Sedang Beribadah Kepada Tuhan Atau Atau Mungkin Mungkin Ada Beberapa Yang Masih Simpatisan Atau Ketika Dibaptis Roh Kudus Dicurahkan Roh Allah Tidak Hanya Mengampuni Dosa Tetapi Memberi Kita Hidup Allah Sendiri Hidupnya Allah Sendiri Inilah Yesus Yang Diwartakan Oleh Injil Hari Ini Mari Kita Lanjutkan Ekaristi Sambil Mengikuti Ekaristi Dengan Penuh Perhatian Karena Setiap Kali Ekaristi Kita Rayakan Korban Kristus Yang Mencurahkan Darahnya Di salib Yang Menghapus Dosa Kita Dan Yang Menjadikan Kita Anak Anak Allah Kita Imani Kita Rayakan Kita Hayati Kembali Itulah Makna Ekaristi Karena Itu Kita Yakin Di dalam Gerja Katolik Keyakinan Ini Merupakan Kekuatan Bagi Kita Gerja Katolik Sakramen Ekaristi Itu Sakramen Segala Sakramen Karena Pada Waktu Kita Merayakan Ekaristi Kita Menerima Yesus Sendiri Anak Domba Allah Yang Menghapus Dosa Kita Semoga Kita Mampu Menghayati Menghargai Dan Sungguh-sungguh Memperoleh Buah-buah Dari Perayaan Ekaristi Amin Marilah Marilah Mewartakan Misteri Iman Kita Tuhan Tuhan Bersamamu Semoga Semoga Allah Yang Maha Puasa Memberkati Saudara Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Saudara-saudari Pergilah Misa Sudah Selesai Tuhan Jnant Dim Jounce Selesai